Ketemu lagi sama gue Andri Dhaniari di Jelang Laga Viva.co.id Yang pastinya bakal memberikan statistik, preview dan prediksi lengkap Liga 1 musim 2017 Oke sebelum kita masuk ke dalam preview dan prediksi pertanian Kita akan lihat dulu statistik yang tercipta Sampai pekan ke-33 kemarin Liga 1 sudah memainkan 296 pertandingan Dan telah tercipta 846 gol Wasit telah mengeluarkan 1264 kartu kuning dan 58 kartu merah Bali United masih menjadi tim dengan jumlah gol paling banyak yaitu 73 gol Sementara Persija Jakarta masih menjadi klub paling sedikit kebobolan dengan 23 gol saja Sementara penyerang Bali United, Silvano Convalius masih tercatat sebagai top scorer Liga 1 dengan 35 golnya Oke berikut kelas main lengkap yang tercipta sampai pekan ke-33 kemarin Bayangkara FC akhirnya menjadi juara Liga 1 setelah menang atas Madura United Dan dapat 2 poin Usai Mitra Kukar dinyatakan menggunakan pemain ilegal saat kedua tim bertemu Meski bisa memiliki poin sama dengan Bali United, Bayangkara FC unggul secara head-to-head Di papan bawah, Semen Padang dan Perseru Serui masih adu sikut Siapa yang bisa menang di laga terakhir bakal lolos dari zona degradasi Tapi Perseru lebih diuntungkan karena masih unggul 2 poin Sekarang kita masuk ke dalam preview dan prediksi pertandingan Ada 5 pertandingan nih yang gak boleh sampai dilewatin di pekan 34 nanti Pertandingan pertama antara Bayangkara FC melawan Persija Jakarta Nah pertandingan ini sebenarnya bakal seru banget sih di prediksinya Tapi menjadi hambar setelah Bayangkara FC resmi menjadi juara Liga 1 dengan sisa 1 pekan ya Padahal pertandingan ini bisa menemukan tim yang sedang dalam performa terbaiknya Persija 3 kali menang beruntun Sementara Bayangkara FC pasti ingin membuktikan mereka pantas sebagai juara Duel antara Ilya Spasso Zhevik dengan William Pacejo pasti bakal tersaji nih di pertandingan ini Karena bisa gak nih si Willy meredam ketajaman Spasso yang terus mencetak gol sampai sekarang Lalu prediksinya bagaimana? Karena kedua tim sudah tidak berpengaruh lagi nih menang atau kalah di posisi di klasmen Jadi kemungkinan kedua tim hanya bisa bermain imbang saja Nah pertandingan kedua yang gak boleh sampai lewatin adalah Persib Bandung melawan Perseru Serui Mungkin dalam hati Perseru nih mimpi apa ya gue semalam ya Harus ngelawan tim sekelas Persib di Bandung di laga yang menentukan bakal kena degradasi apa enggak Tapi Perseru gak boleh kecil hati nih Mereka harus berkaca pada Persela Lamongan yang bisa ngalahin Persib Walaupun berada di posisi lebih buruk ya di kepapan klasmen Lagi pula Persib juga masih kondisinya gak stabil-stabil banget Jadi Perseru sebenarnya masih ada peluang Tapi ya prediksinya sih ya tetap berat ya Pasti Persib bakal main total karena mereka pengen memberikan kemenangan untuk Boboto di laga terakhir Setelah musim-musim yang buruk ini Laga ketiga yang gak boleh lewatin adalah Semen Padang melawan PSTNI Semen Padang pasti berharap Persib bisa ngalahin Perseru Serui Tapi di waktu ya beda sehari Semen Padang harus bisa menang lawan PSTNI kalau pengen bertahan di Liga 1 nih PSTNI menang 3 kali beruntun Sementara Semen Padang cuma bisa menang sekali dalam 5 kandang terakhir Tapi ya pasti kalau ngeliat statistik ini Semen Padang lebih gak diunggulkan Tapi PSTNI punya rekor buruk kalau main di kandang lawan Mereka cuma baru bisa menang sekali dan imbang sekali dalam 5 laga terakhir nih Apalagi Semen Padang kuat di kandang sendiri Jadi ya kalau kita melihat peluangnya sih secara kualitas Semen Padang bisa sih Asal mereka bermain total dan bermain ngotot selama 90 menit pertandingan nanti Ya pertandingan keempat nih yang gak boleh lewatin adalah PSM Makassar yang bakal menghadapi Madura United Ini pertandingan ini jadi pertaruhan gengsi bagi kedua klub nih ya Dua-duanya pasti ingin finish di peringkat 3 kelasmen akhir Laga ini menjadi laga pertaruhan gengsi ya untuk kedua klub ini Dua-duanya pasti pengen finish di peringkat 3 kelasmen akhir Liga 1 PSM dalam posisi lebih menguntungkan karena unggul 2 poin atas Madura Main di Stadion Andi Matalata pasti PSM lebih diunggulkan Mereka pasti ingin menyembuhkan luka, kekalahan yang menyakitkan pekan lalu dari Bali United nih Pasti mereka ngotot banget Madura United juga tampil tanpa Peter Odomuigi yang kena kartu merah di pertandingan kemarin Jadi prediksinya PSM lebih diunggulkan dan kemungkinan Madura United juga udah kehabisan bensin nih Jadi PSM kemungkinan bisa menang di pertandingan nanti Oke pertandingan terakhir yang gak boleh lewatin adalah Bali United yang bakal menghadapi persegres Gresik United Mungkin pemain Bali United gak bakal total lagi ya mainnya Karena mereka ya udah sakit hati kalah gak juara di sali payangkara FC Dengan ada embel-embel surat macem-macem-macem Tapi pasti Bali United bakal ngotot karena mereka pengen ngasih hadiah untuk Serdadu Tridatu nih Fansnya yang udah mendukung mereka di musim ini Mereka pasti pengen memberikan kemenangan Bahkan kemungkinan Pesta Goal nih Karena mereka kebiasaan ngasih lawan-lawan mereka yang datang ke Stadion Kapteni Wedita dengan gol-gol yang banyak Ya kalau gue pribadi sih mendoakan persegres Gresik United gak kebobolan terlalu banyak ya Bayangin sekarang mereka udah kebobolan 101 gol dalam 33 pertandingan Rata-rata 3 gol dalam 1 pertandingan Jadi ya persegres ya siap-siap bertahan parkirin besar aja deh Mendingan daripada dimalu-maluin sama Bali United Jadi prediksinya ya Bali United bisa menang mungkin dengan skor besar Oke ini dia jadwal lengkap pekan terakhir Liga 1 musim 2017 Oke gimana nih menurut kalian Jadi akhirnya Bayangkara FC udah dipastiin bakal jadi juara Jadi pekan terakhir ini gak terlalu menentukan ya Ya lumayan lah buat kado-kado akhir musim kalian semua Fans-fans klub-klub yang lagi oke-oke nih Nah gimana menurut kalian Gimana nih ngeliat prediksinya setuju apa enggak Kalau misalnya setuju atau enggak ya kasih aja di kolom komen bawah Dan jangan lupa like dan subscribe Tifa.co.net ini Kita ketemu lagi di Jelang Laga Mungkin musim depan kali ya Ciao Dan jangan lupa sebelumnya Jelang Laga Hai Terima kasih.